Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, bimbing ucapkan terima kasih ya, selamat menonton. Di kehidupan 10, saat menjadi wanita Jepang, ternyata GM kehilangan bayinya. Sementara itu, di episode sebelumnya, GM melihat kehidupan pertamanya, lalu mengikuti Soha. Saat masuk ke sebuah bangunan, tiba-tiba Soha mendengar sesuatu terjatuh. Ternyata, itu adalah bos pinjaman. Soha pun melihat bayangan seseorang, lalu mengejarnya. GM merasa ada yang tidak beres, sehingga dia pun masuk ke bangunan itu. Soha pun bersembunyi karena merasa ada yang datang. Melihat dua orang pria, Soha pun langsung mengajarnya. Namun tiba-tiba, seseorang datang dan memukul kepalanya. Saat masuk, GM pun terkejut melihat bos pinjaman itu, karena mengira itu adalah Soha. Lalu Soha menutup dengan tangannya dan memeluk GM. Polisi pun akhirnya tiba. Dari jauh, anak buah bos pinjaman itu pun datang melihat. Demikian juga kepala keamanan Im. Ayah Soha juga mendapat info, kalau kematian bos pinjaman itu dibuat seperti bunuh diri. Direktur Jang pun bertemu Paman Soha. Lalu dia menunjukkan HP-nya karena mendapat telepon dari Ayah Soha. Ternyata, telepon itu untuk Paman Soha. Akhirnya, Paman Soha pun pergi. GM pun datang ke rumah Ayah Soha karena dipanggil. Ayah Soha menyerahkan amplop dan meminta GM untuk tutup mulut karena berada di lokasi kejadian saat bos pinjaman itu meninggal. GM pun berkata, Kenapa kau tidak mencari pelaku yang sudah menyakiti putramu? Atau jangan-jangan kau sudah tahu pelakunya? Mendengar itu, Ayah Soha pun memperingatkan GM dan menyuruhnya untuk pergi. Saat hendak pergi, GM pun berbalik dan melihat rak buku. Ternyata, sebelum dibunuh, bos pinjaman itu menyuruh anak buahnya untuk membawa tas berisi bukti dan menyuruhnya untuk pergi. Di rumah, Agi Yong dan Kang pun minum bersama. Agi Yong bahkan menyemanganti Kang untuk menjalani hidupnya. Lalu GM pun datang dan memberi baju yang dibelinya pada Agi Yong. Agi Yong pun merasa sangat senang. Lalu GM mengajak Kang untuk berbicara di luar. GM pun menceritakan pada Kang kejadian saat dia melihat Soha. Dia berkata dia melihat beberapa pria. Saat Kang bertanya siapa orang yang dilihatnya, GM pun berkata orang yang saat ini berharga di kehidupanku. Mendengar itu, Kang pun tertunduk. GM pun bertanya apakah seribu tahun yang lalu kita adalah sepasang kekasih. Tapi Kang menjawab tidak. Saat hendak pergi, Kang pun meminta GM untuk memegang gemerincing itu kembali. Saat memegang gemerincing itu, GM pun melihat seorang pria dan juga Soha. Sehingga membuatnya tersenyum. Lalu GM pun melepaskan gemerincing itu. Dan berpikir kalau Soha lah cinta di kehidupan pertamanya. Kang pun menyuruh GM untuk memegang kembali. Tapi GM menolaknya. Kang pun terlihat putus asa dan saat hendak pergi, Kang melihat kehidupan pertama GM. Ternyata, dia adalah pria yang terlihat dari belakang yang ditunggu oleh GM. Lalu seseorang terluka yang membuat GM menangis. Lalu terlihat Soha seperti menoleh ke belakang. Di rumah, Soha mendengar suara berlumahnya. Lalu membuka pintu. Dia pun menemukan tas dan sepucuk surat yang mengatakan bahwa bukti kecelakaan itu ada di dalam tasnya. Dan bosnya tidak bunuh diri. Ternyata, anak buah bos pinjaman itu yang meletakkannya. Soha pun menemukan bukti pembayaran truk yang menabrak mobilnya. Soha lalu menemukan kertas lain tertulis nama ayah GM dan kakaknya. Soha lalu mencocokkan nama itu dengan surat daftar riwayat hidup GM. Karena sesuai, Soha lalu mengingat perkataan GM yang berkata kalau saudara juga bisa jadi musuh di kehidupan sebelumnya. Soha pun merasa lemas. Ayah GM pun pulang dan melihat HP kakaknya. Saat melihat nama direktur Soha, ayah GM pun hendak menelponnya. Kakak GM pun hendak mengambil HP tersebut. Tapi kakak GM gagal melarangnya. Saat di luar, Soha pun menerima telpon GM. GM pun bertanya jika di kehidupan sebelumnya mereka bertemu, cocoknya mereka sebagai apa. Soha malah menjawab seorang jenderal dan kuda poni. GM pun menceritakan kejadian seperti yang dilihatnya saat memegang gemerincing itu. Soha pun bertanya, apa mungkin kehidupan sebelumnya itu ada? GM pun berkata kalau mungkin seribu tahun yang lalu mereka adalah jodoh. Mungkin kita dipitnah lalu dibunuh. Untuk itulah alasannya saat ini mereka bertemu kembali. Mendengar itu, Soha pun tersenyum. Lalu GM bertanya kira-kira apa alasan mereka bertemu. Tapi Soha menjawab lebih baik tidak ada alasan. Saat GM berkata kalau kita akan bersatu selamanya dalam kedamaian, Soha pun terlihat sedih. Pagi hari, GM pun menerima pesan dari kakaknya yang berkata kalau ayahnya telah kembali dan meminta uang, sehingga membuat GM kesal. Saat berangkat kerja, Soha melihat kembali daftar riwayat hidup GM. Saat tiba di kantor, GM pun menyapanya. Soha pun tersenyum dan membalasnya, lalu masuk ke dalam. Melihat ada yang aneh, GM pun bertanya pada Doyon. Tapi Doyon berkata kalau Soha biasa seperti itu. Nomor baru pun menelpon GM. Tapi GM menolaknya. Tidak berapa lama, telepon kantornya pun berdering. Ternyata itu ayahnya yang berkata kalau dia sudah berada di lobi. Sehingga GM pun berlari keluar. GM pun menemui ayahnya. Saat ayahnya marah-marah, kebetulan Soha pun melihatnya. Ternyata ayahnya meminta disewakan rumah. GM pun menyuruh ayahnya pergi karena membuat keributan. Ayahnya lalu berkata, Aku tahu kau dan direktur hotel ini berpacaran. Saat ayahnya akan memukulnya, GM pun menangkap ayahnya. Lalu mengantarnya ke taksi. Saat GM berbalik, ternyata Soha sedang berjalan ke arahnya. Soha lalu mengelus kepala GM dan berkata, Ini pasti berat bagimu. Soha kembali berkata, Aku akan memasak untukmu. Dan memintanya untuk pulang bersama. Doyeon dan Chowon pun kebetulan tugas bersama di luar kantor. Chowon berkata akan tetap menyukainya, Meski tidak pacaran. Tiba-tiba Chowon melihat sebuah pohon. Lalu Chowon berkata, Jika menyatakan cintanya di bawah pohon itu, Maka cintanya akan berlanjut di kehidupan selanjutnya. Ternyata Chowon sudah lama ingin melihat pohon itu bersama Doyeon. Chowon pun mendekati pohon tersebut. Saat Doyeon mendekat, Chowon mengarahkan tangannya pada Doyeon, Lalu memberikan cincin bunga padanya. Dan kembali menyatakan perasaannya pada Doyeon. Direktur Jang pun kedatangan tamu, Yang ternyata adalah Hana, Sambil membawa bunga. Saat Direktur Jang bertanya siapa yang mengirimnya, Hana berkata hanya disuruh mengantarkan. Direktur Jang membaca kertas di bunga itu, Yang berkata, Ini bunga kesukaanku. Apa kau ingat? Direktur Jang pun ingat saat dia masih menjadi asisten ibu Soha. Sehingga membuatnya takut. Soha akhirnya memasak. Sementara itu, Jiem duduk di depannya. Saat Jiem berkata, Tadi itu adalah ayahnya, Soha pun terdiam. Jiem berkata, Bahwa ayahnya tidak pernah memberinya kenangan baik. Sambil mengingat saat dia masih kecil. Hingga akhirnya, Dia bertemu Agiong yang memberinya kebahagiaan. Mendengar itu, Soha juga berkata, Kalau ayahnya juga bukan ayah yang baik. Soha lalu berkata, Mulai hari ini, Mari kita singkirkan keluarga kita, Dan pikirkan hubungan kita berdua saja. Saat makan, Jiem berkata, Masakan ini terlihat enak, Tapi rasanya tidak. Soha pun berkata, Seharusnya saat seperti ini, Kau harus berpura-pura mengatakan enak. Jiem pun tersenyum. Ternyata dia hanya bercanda. Selesai makan, Jiem lalu mengeluarkan kuda kayu. Lalu mengingat perkataan Soha, General dan kuda poni. Jiem pun mencari di mana tempat yang cocok Untuk meletakkan kuda tersebut. Sampai akhirnya, Jiem melihat surat diwayat hidupnya, Dan surat hutang ayahnya. Jiem kembali teringat kata-kata Soha, Untuk melupakan keluarga mereka. Jiem pun mendatangi Soha, Dan memeluknya dari belakang. Jiem lalu berkata, Biarkan aku memelukmu sebentar saja. Jiem lalu menelpon kakaknya, Dan meminta agar dia menahan ayahnya. Saat tiba, Jiem lalu meminta kakaknya untuk keluar. Jiem lalu bertanya, Apakah ayahnya pernah membunuh orang. Jiem lalu menjelaskan, Kecelakaan mobil tersebut. Ayahnya diam dan terlihat takut. Sementara itu, Soha berencana untuk membakar Bukti surat hutang tersebut. Ternyata, Bos pinjaman itu menyuruh ayahnya Untuk menabrak sebuah mobil, Dan berjanji untuk melunaskan hutangnya. Saat ayahnya berkata, Itu hanya pekerjaan sampingan, Jiem pun marah. Bukannya merasa bersalah, Ayahnya malah meminta Jiem, Untuk melindunginya. Sehingga membuat Jiem bersedih. Jiem pun berkata, Kalau hubungan mereka cukup sampai disini. Saat Jiem pergi, Ayahnya berkata, Kalau itu bukan disengaja. Karena rem truk itu juga blong. Ayahnya pun kembali mengingat, Saat kejadian itu. Soha akhirnya membakar surat hutang, Dan daftar riwayat hidup Jiem. Saat akan membakar semua isi tas itu, Sebuah kaset terjatuh. Ternyata di kaset itu tertera, Tanggal saat kecelakaannya. Jiem pun bertanya pada Hana, Siapa orang yang dicurigainya di dalam Mi Group. Hana mencurigai Direktur Jang. Mereka pun akhirnya pergi untuk menyelidikinya. Ternyata, Direktur Jang sedang bermain golf. Saat memukul bola, Tiba-tiba Jiem pun tepuk tangan, Membuat Direktur Jang terkejut. Jiem lalu bertanya soal kecelakaan itu. Sementara itu, Soha mencari alat pemutar kasetnya. Jiem pun berkata kalau dia mencurigainya, Dan menceritakan soal uang yang diberikan Ayah Soha. Direktur Jang pun tertawa dan berkata Untuk apa melindungi anaknya, Tapi menyuruh orang lain tutup mulut. Dan tidak mungkin dia yang melakukan itu. Jiem jadi berpikir, Siapa dalang sebenarnya? Sementara itu, Soha pun mendengar isi suara kaset itu, Yang berisi suara bos pinjaman, Yang sedang membacakan utang-utang orang lain. Sampai seseorang datang dan merekam percakapan mereka. Soha merasa suara itu tidak asing, Dan teringat pamannya. Tidak berapa lama, Paman Soha pun datang. Sehingga membuat Jiem berpikir apakah dia pelakunya. Ternyata memang pamannya lah orangnya. Saat paman Soha bertanya kenapa dia datang, Jiem pun permisi pergi. Soha makin yakin kalau itu adalah pamannya, Dan teringat saat kecil pamannya sangat menyayanginya. Soha pun menangis karena merasa Kenapa pamannya tega berbuat demikian. Soha pun semakin menangis Karena merasa bersalah dan ingat saat kecelakaan itu. Serta kesedihan yang dialami Chowon, Karena kehilangan kakaknya. Dan Doyon yang kehilangan ayahnya. Jiem lalu ke rumah Soha, Dan melihat isi tas itu sudah terbakar. Jiem lalu mendatangi Soha, Tapi Soha menyuruhnya pulang. Lalu berkata, Seharusnya hari itu aku yang meninggal. Tapi kenapa harus orang yang dicintai keluarganya. Jiem kembali teringat hal-hal yang dialami Soha. Jiem berkata, Ada yang ingin diberitahunya. Lalu Jiem memainkan sebuah piano, Yang membuat Soha terkejut. Lalu menangis. Karena teringat, Kalau nada itu adalah Jowon yang mengajarkannya. Soha pun bertanya bagaimana dia tahu lagu itu. Jiem pun berkata, Kalau dialah yang membuat lagu itu. Seperti jawabannya saat menjadi Jowon. Jiem pun berkata, Seperti dulu dia berkata pada Soha kecil. Soha kembali bertanya, Bagaimana dia bisa tahu. Akhirnya Jiem pun mengatakan, Kalau dia adalah Jowon. Terima kasih telah menonton!